all right guys welcome back to my channel ya gajah IGTV Pembeli nah disini kita lanjut pemain mobil legend adventure lagi guys ya dan kita masih berada di test server guys ya kenapa masih berada di test server terus akhir-akhir nih ya kena kita penasaran sama update-updatenya guys ya oke guys ya saya kasih lihat dulu cuplikan ya dimana saya sudah menjalankan daily quest untuk yang kemarin ya setelah reset ya oke kita langsung cekidot oke nah saya ke market guys ya di sini market kita beli-beli dulu ya semua terus 100 diamond kita refresh aja lah guys ya masih murah lah guys 100 diamond kita refresh aja ya di sini muter-muter oke dan kita beli yang yang kita beli lah guys ya oke ingat guys ya kalau sekarang saya rasa aja 22 ratus pun jangan deh guys ya kalau 200 refresh 200 jangan deh guys ya karena keterbatasan fame level ya guys ya oke oke 200 jangan deh guys kemarin tuh 200 penasaran eh tau-tau dibatasi sama fame level oke kita ke tavern ya di sini guys ini ini yang peta-peta ini ya peta uncommon ini kalian bisa refresh tiap kali refresh itu bakal dapet guys tiap kali refresh itu bakal dapet ya jadi kalian refresh aja guys 50 lumayan guys jadi lumayan guys ya nanti kita bahas itu sama-sama dan kemudian di sini kita di tavern expedition ada SS dan S ini guys guys apa namanya quest ya guys ya Nah jadi kita otomatis kita kerjakan yang rate-nya tinggi guys ya walaupun rate-nya tinggi enggak susah-susah banget ya karena ini otomatis aja ya jalan-jalan otomatis kita cuma perlu quick deploy ya ini kalau kita quick deploy itu langsung auto centang semua guys atau centang semua jadi kita nggak usah pikir-pikir lagi walaupun kita nggak punya special item ya udah enggak apa-apa lagi kita langsung aja jalan nanti kita bisa dapat kalau SS kelas sama S kelas itu ada bonus reward nya guys ya Nah kalian lihat tugasnya ada yang yang muter-muter kuning-kuning di atas itu guys ya itu bonus tambahan daripada reward yang A guys ya kalau A itu cuma tiga aja mulu SS yang SS dapat banyak yang S juga nggak kalah banyak guys ya tetapi kalau guys ya kalau kalian ngga dapat requirement macam-macam itu tadi hitam ya tapi kalau kalian langsung quick deploy ikuti semua bisa dapat bonusnya guys ya quick deploy ya nggak usah ribet nggak usah bingung nggak usah bingung guys ya Nah kalau A ya kayak gini guys ya jadi sayang sekali guys ya sebenarnya kita bisa bisa aja ini kalau chance-nya tuh banyak guys jadi saya sarankan ya kalau kalian VIP 10 beda sedikit lagi VIP 11 ya Kalian nanti bikin aja VIP 11 guys karena kok kayak VIP 11 itu chance remainingnya nambah satu guys ya nambah satu nanti kita bahas sama-sama guys ya kita lihat VIP ya oke Hai nah disini guys kalau kita lihat guys ya Nah disini guys ya disini VIP nah disini guys ya disini VIP 11 ya ada daily quest of tavern expedition increase by one guys jadi tambah satu guys kalau kalian VIP 11 saya kalau ini karena ini VIP 10 ya nggak bisa nambah guys ya karena ini tes server juga saya nggak niat nambah guys ya tapi kalau kalian punya beda sedikit lagi VIP 11 ya tambah aja deh guys ya supaya lebih cepet ya guys ya nah oke di sini kita sudah selesai ya guys ya di sini ini sudah selesai kita klaim dulu ya Nah oke kita klaim dulu rewardnya lumayan guys nah ini kita klaim lagi nah oke kita klaim lagi Hai putih kita batu sudah punya sembilan guys ya nah bisa cepet nih guys cuma kita nggak bisa lagi jalankan guys bagaimanapun kita nggak bisa jalankan karena chance kita cuma dua aja guys ya cuma dua aja ya jadi mesti nunggu lagi reset ya dan kita langsung lanjut oke nanti dulu ya ke-ke-ke yang Tracer Hunter nanti dulu kita ke telepon Bondi dulu guys ya sekalian kita nih yang sudah selesai juga kita klaim saja semua nah ini guys ini kalau bisa kalian ambil mapnya semua semua guys kalian refresh aja guys ya Kenapa kena semakin banyak kalian punya peta kalian bakal bisa cepet menyelesaikan Oke menyelesaikan yang ini guys nah event ini guys ya Tracer Hunter sejak ingat guys yang kayak gulungan ini yang namanya apa nih uncommon ini kita punya tiga biji bisa buka satu yang kayak gini nah bisa buka satu guys yang yang coklat ya guys yang coklat kalau yang krem pakenya tuh yang common guys ya nah terus ya kalau kalian lihat di sini ya kita bisa mendapatkan ultimate treasure kalau semua peta itu kita buka guys ya peta itu kita buka ya nah dan buka yang buka yang coklat ini kita butuh tiga yang buka yang ini kita butuh tiga nah nah kalau kita satu hari satu hari kita di tavern itu kita cari revest itu kalau ID ini itu maksimalnya dapat 17 guys 17 nah ini yang coklat-coklat ini ada 10 ya ada 10 jadi kita butuh tiga puluh guys ya kita butuh tiga puluh jadi kalau satu hari 17 dua hari kita bisa dapat ultimate rewardnya guys luar biasa tapi kita nanti dulu kita coba dulu guys ya karena di hari pertama saya cuma dapat dua teks ya Nggak cari-cari-cari sampai sampai banyak ya ini ini belum bisa tapi nanti bakal saya cari lagi hari ketiga cari lagi sebanyak mungkin betulkah kita bakal mendapatkan ultimate rewardnya guys ya kalau memang betul guys eh secara paling murah paling mudah adalah refresh di tavern guys ya oke kita ini kita belakang dulu ya tak apa-apa aneh Oke dapat fragment ya fragment dari price pulang sini guys nah ini kita buka aja soalnya apa sembarang aja guys sembarang aja ya oke buka aja guys karena buka semua baru kita bisa dapat guys ya nah ini ambil aja nih oke nah kita butuh lagi yang coklat ya guys ya butuh lagi yang uncommon guys ya kalau ini sudah terbuka baru kita dapat hadiah utamanya guys ya Nah di sini saya pilih mystical kompasnya nih milihnya ya ini ya yang ini ya item untuk upgrade root ya oke jadi saran saya kalian jangan nggak refresh tavern tugasnya kalian butuh merefresh tavern itu supaya kalian dapat fragment tetap dengan banyak guys yaitu pacar paling murah ya daripada kalian pergi pakai gini guys apa namanya tadi sorry sorry daripada kalian beli ya nah kayak gini update mode nah ya kalian misalnya dari daily bundle nih kalian beli nah mahal ya guys ya kalau misalnya kalian apalagi yang pakai limit pack tidak ada disini ada disini ya nah itu jauh lebih mahal guys kalau pakai diamond kan bisa dianggap free ya karena diamond sendiri dari keluar dari gamenya gamenya kasih kasih kita ya oke oke kita kemana lagi ya oke sudah situ aja sih guys ya karena di Wo3 masih belum bisa upgrade guys ya karena fame nya belum bisa belum bisa kita dapatkan ya kita belum bisa hajar si bosnya guys bosnya belum bisa kita lawan kita butuh eh tujuh lagi ya kalau bisa kita butuh tujuh lagi kemungkinan nanti setelah reset kalau dapat SS dan S lagi nah kita bisa hajar bosnya lagi ya guys ya Nah kita bisa dapat dapat lagi yang fame ini ya baru kita kita upgrade dia punya akantus ya Nah untuk sementara itu dulu guys ya untuk update dari test server ini ya saya sarankan kita harus ambil semua peta semua eh supaya ini cepat terbuka kalau kalian dari flash ambil ambil peta ya guys ya kalian bakal susah buka ini guys ya dan ini caranya dapatin berarti ultimate rewardnya bukan buka-buka hoki guys tapi harus buka semua guys ya kalau ini memang benar guys ya satu hari 17 yang ini kalau ini bisa dipikir lagi saya ini masih berlimpah ya yang common yang uncommon nih guys ya Nah di sini satu hari 17 ya Nah itu berarti dua hari dapat reward guys kalau dua hari dapat satu reward kita ini kan event ini kan 122 biasa 12 hari lah ya 12 hari berarti satu satu event ini kita bisa dapat enam hadiah utama guys ya nama hadiah utama kemungkinan guys kalau saya tidak salah ya Oke itu aja guys jadi kalian usahakan ambil sebanyak-banyaknya ya petah dari tavern guys refresh aja ya 50 50 50 50 it's not not itu cuma sedikit aja guys ya jangan jangan tanjur pelit ya daripada kalian pelit kalian bisa dapat makanya mungkin nanti kalian bakal sedikit dapat ya karena dapatnya dari situ dari tavern itu banyak cepet ya kalau yang lain itu lama sekali guys oke itu aja guys untuk video kali ini jika kalian suka dengan videonya pastikan tombol like nya jangan jangan lupa di-share tutupnya subscribe dan komen guys ya terima kasih sudah menonton see you next video bye bye